Intro Anggota DPRD Kabupaten Surian Kalimantan Tengah, Arahman mengharapkan agar rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bisa menangani permasalahan terkait anak secara maksimal. Jika sebelumnya penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak masih belum bisa maksimal, dengan adanya rancangan peraturan daerah atau Raperda Kabupaten Surian tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, maka diharapkan bisa maksimal melindungi hak-hak anak. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini insya Allah ke depan penanganan kasus-kasus semacam itu akan terpanggung dengan baik karena sudah ada badan-badan atau komisi perlindungan anak yang akan dibentuk oleh penyelenggaraan daerah Kabupaten Surian pada akhirnya nanti. Politisi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Surian, Arahman mengatakan regulasi tersebut bertujuan agar Kabupaten Surian menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak. Dari Kabupaten Surian, Radianor, Antara TV, Kalimana Tengah, Muartakan.